Intro Era baru El Clasico dimulai, di mana Aubameyang menjadi wajah baru dalam pertandingan klasik dan penuh emosi di Liga Spanyol. Dan El Clasico kali ini juga merupakan kebangcitan dari Safi dalam menukangi Barcelona ketika dirinya sudah menemukan komposisi yang pas untuk tip. Benar saja, Real Madrid tak berputih saat menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu. Los Blancos yang bermain minim kreativitas dan terlalu pasif dilibas 0-4. Real Madrid menjamu Barcelona dalam El Clasico di Santiago Bernabeu pada Senin 21 Maret 2022 pada lanjutan Liga Spanyol. Absennya Karim Benzema di lini depan membuat Madrid kehilangan sesuatu tumpuan untuk menghubungkan permainan saat menyerang. Serangan-serangan mereka pun sudah dipatahkan oleh Blaugrana yang semakin percaya diri seiring jalannya pertandingan. Barcelona bermain lebih agresif dan memenangi duel-duel di pertandingan tersebut dengan rincian 64% duel udara dan 61% tackle. Di saat yang sama, Real Madrid bermain terlalu pasif sehingga Barcelona leluasa memainkan bola. Hasilnya adalah dua gol dari Pierre-Emerick Aubameyang dan masing-masing satu dari Ronald Araujo dan Ferran Torres. Sebagai catatan, Barcelona selalu tampak bahaya saat menyerang dan menciptakan begitu banyak peluang. Mereka punya 18 tembakan dengan 10 yang mengarah ke gawang berbanding 14 percobaan dan hanya 4 yang on target dari Real Madrid. Bahkan sejumlah peluang off target Barcelona bisa saja menjadi gol jika diselesaikan lebih baik. Salah satunya, sepakan Aubameyang di depan gawang menyambut rumpuan silang Jordi Alba yang berakhir melenceng ke kanan. Hasil ini sekaligus menandai berakhirnya rentetan kemenangan Real Madrid atas Barcelona. Sebelumnya, Los Marenggras selalu menang di lima inflasiko terakhir seluruh ajang. Safi menunjukkan progres yang sempurna untuk Barcelona. Selamat telah berhasil mengakhiri catatan buruk dalam lima partai El Clasico terakhir, ucap Ancelotti. Akankah ini menandai berbaliknya siklus El Clasico dengan Barcelona? Polesan Safi Hernandez mulai mendominasi ke depannya. Menarik untuk kita tunggu, Safi bol yang memanjakan mata dan mulai terlihat hasilnya untuk Barcelona. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Barcelona era Safi kali ini? Terima kasih telah menonton!